Saudara tak bisa dipungkiri informasi dari media sosial banyak diakses oleh warga net. Capres dan juga calon wakil presiden pun kini merambah medsos hingga melakukan siaran langsung atau live untuk berinteraksi dengan warga. Lalu seberapa besar efektivitas medsos ini untuk menggayat suara dan bagaimana pula menjaga medsos ini tetap bersih dan jauh dari hoax hingga ujaran kebencian dalam kampanye Capres dan juga calon wakil presiden. Kita ulas bersama dengan wakil deputi milenial dan Genzi Timnas Anies Muhaymin. Sudah ada Mbak Latifah Al-Ansori. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Tifah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Terima kasih Mbak TV sudah mengundang kami. Ada juga jurubicara TKN Prabowo Gibran Mbak Putri Komarudin. Mbak Put, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Put. Selamat pagi Mbak Adisti, Mbak Angki, Mbak Latifah, Pak Ismail yang ganteng sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga wakil sekretaris eksekutif TPN Ganjar Mahfud. Ada Mbak Angki Yudistia. Assalamualaikum Mbak Angki. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Dan juga ada pengamat medsos, Ismail Fahmi. Selamat pagi Mas Fahmi. Selamat pagi. Saya paling ganteng semua sendiri. Iya, ini dia. Mas Fahmi paling ganteng ya di pagi hari ini karena saya juga agak deg-degan ini karena ada tiga narasumber kita. Ini semuanya wanita-wanita hebat begitu dan masih muda semuanya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya beberapa waktu belakangan ini agak rajin sepertinya ya. Ada Pak Anies dan juga Pak Mahfud ini live TikTok kemudian membicarakan ya sebenarnya hal-hal yang santai. Nah, kalau saya lihat nih Mbak Tifa nih untuk Pak Anies sendiri live TikTok ini merupakan hal baru atau memang pernah sebelumnya? Karena kalau kita lihat di saat live begitu ya, di saat perjalanan Pak Anies ini tampaknya masih mencari-cari tombol di layar HP. Terus ada juga nih yang kemudian viral adalah yang soal etalase tanggapan Anda Mbak Tifa. Iya, jadi untuk live langsung di media sosial seperti ini tentu menjadi hal yang baru bagi calon presiden dan calon waktu presiden kita. Karena ini hal yang sudah biasa dilakukan oleh anak muda, tetapi kerap kita lihat tidak banyak orang-orang yang sudah lebih senior melakukannya. Nah, tapi kita juga perlu ketahui bahwa apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan ini adalah sebuah cara untuk menekatkan diri sebagai calon presiden, calon pemimpin negara ini kepada generasi-generasi yang akan menjadi mayoritas pemilih di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Jadi, walaupun beliau kagok, memang platform-platform ini membuat fitur yang ada di media sosial mereka untuk mudah diketahui, untuk mudah dikenali agar tidak lama kagoknya. Hal semacam ini tidak hanya terjadi bagi orang yang sesenior umur Pak Anies Baswedan, tetapi kita bisa mengingat live yang dilakukan oleh Diva Primadona Dunia, namanya Adele, mungkin semua pada tahu, ketika dia pertama kali live di Instagram dia, dan semua orang pada shock. Dan dia sendiri juga bingung, Selena Gomez pertama kali live di TikTok, dia juga tidak mengerti. Padahal Selena Gomez itu seumuran dengan kami, 30-an tahun, tetapi juga masih agak kagok ketika pertama kali. Jadi, platform-platform ini tentu kami sangat mengapresiasi bagaimana mereka mempermudah media sosial untuk menjadi jembatan selaturahmi bagi siapapun, untuk lebih mengenali banyak orang, menyerap lebih banyak aspirasi dari anak-anak muda, dan berinteraksi. Mbak Tifa, ini kemudian strategi kampanye ini kan bisa dikatakan, kalau lewat media sosial bisa dikatakan dalam tanda kutip gratis begitu ya, dan juga bisa dijangkau lebih luas begitu untuk hal layak. Apakah memang ini menyasar kaum muda, milenial, genzi, untuk Pak Ani sendiri? Jadi, ketika kita membicarakan bagaimana kalau di media sosial ini bisa menjangkau lebih banyak, kita perlu mengetahui bahwa tidak hanya milenial yang disentuh, tetapi juga genzi, dan juga orang-orang yang berada di luar umuran ini, tetapi mereka juga senang memanfaatkan media sosial. Dan ketika kita membicarakan jarak, kita tidak bisa semata-mata hanya membicarakan, oh mereka yang jauh di sana tetapi di kota. Karena pengguna media sosial dan juga para pemilih tidak terbatas hanya mereka yang tinggal di kota-kota besar, tetapi juga mereka yang berada di desa-desa, dan juga ingin ikut berpartisipasi, mendengar langsung, dapat berita informasi, ngelihat langsung nih dari HP-nya langsung, dengar Pak Anis ngomong, live itu ada. Nah, inilah yang mau kita buktikan ke depannya, bahwa calon Presiden Republik Indonesia hadir untuk siapapun, dimanapun. Oke, yang juga kita tahu selain Pak Anis, begitu Capres 01 juga yang kemudian mulai rajin untuk live Instagram ataupun TikTok, begitu adalah calon wakil Presiden 03, yakni Pak Mahfud. Ini juga membicarakan hal-hal yang kemudian ringan, bahkan soal sepak bola, tapi kemudian juga sempat menyentil soal pemenang tidak akan berkuasa terus. Ringan tapi tetap menyentuh hal-hal politik. Ini maksudnya seperti apa, Mbak Angki? Ya, kalau kita lihat TikTok-nya Pak Mahfud kan selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan Gen Z dan Milenial. Kalau kita mengutip dengan TikTok-nya Pak Mahfud kan selalu dengan bilang, Hai Besti, apa kabar hari ini? Jadi sebenarnya Pak Mahfud ini berusaha untuk kita tuh bisa lebih dekat, seperti dengan masyarakat muda, ya kan? Karena ini adalah sebagai strategi, bagaimanapun mayoritas masyarakat generasi muda saat ini mendapatkan informasi itu melalui genggaman mereka. Jadi kita tuh di sana tuh berusaha untuk selalu giat bersosialisasi, berkomunikasi dengan Pak Mahfud dan Pak Ganjar, gitu. Jadi hal yang seperti ini adalah bagaimana kita tuh berkomunikasi dengan teknologi yang memungkinkan semua orang itu bisa bertanya dan bertemu secara langsung dengan kandidat Paslon kami secara real time. Oke, itu adalah kemudian yang dilakukan oleh Paslon 01 dan juga 03. Ini adalah untuk bisa menjangkau lebih luas, utamanya adalah Gen Z dan juga Warganet. Nah kalau Mbak Putri, Mbak Putri kalau kita lihat nih ya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini sepertinya belum ingin memulai untuk live Instagram atau TikTok atau media sosial lainnya ataukah memang ada strategi lain yang kemudian dipilih untuk menjangkau lebih luas terutama yang untuk kaum milenial dan juga Gen Z, Mbak Putri? Ya, justru kemarin kita sudah memulai dengan inovasi menggunakan karya buatan anak bangsa asli dalam negeri ini yang namanya platform foto berdua menggunakan teknologi AI gimana masyarakat luas terutama generasi muda yang memang aktif bermedia sosial ini bisa mengakses website tersebut secara gratis dan tentu bisa berfoto bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan tentu fotonya juga disesuaikan dengan aktivitas anak muda, ada yang lagi nonton konser, ada yang lagi berputsal atau sepak bola bareng dan ini akan kami kembangkan terus sesuai dengan karakteristik di masing-masing daerah pada saat launching kemarin bahkan ada salah satu tim kami yang sangat kreatif juga masih anak muda juga menyarankan bahwa ini bisa disesuaikan dengan aktivitas anak-anak muda yang ada di pedesaan misalnya sambil kerokan barang atau misalnya sambil begadang barang bersama dengan karang tarunannya misalnya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih dekat lagi dengan masyarakat. Jadi kan sebenarnya kalau menurut kami terserah dengan kreatifitas dari masing-masing tim kampanye nasional dari masing-masing paslon. Dan kalau dari paslon 02 ya kami beranggapan bahwa selain kita juga aktif secara aktif menggarap media sosial kemarin juga Pak Prabowo sempat masak bareng dengan salah satu youtuber dan itu juga responnya sangat positif. Mas Gibran juga setiap berkeliling berkampanye ke daerah-daerah itu beliau selalu melibatkan para influencer lokal, pengusaha UMKM dan juga ini sekaligus juga memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat lebih luasnya melalui media sosial. Jadi opsi melalui TikTok ataupun Facebook dan Instagram ini sebenarnya ya bebas saja dilakukan asalkan tentu kampanye-nya bersifat positif dan jauh dari ujaran kebencian. Kalau yang untuk pasangan 02 ini lebih memilih strateginya memakai AI begitu ya, artificial intelligence. Kemarin kita juga sekaligus launching ini Mbak Disti ada augmented reality jadi masyarakat bisa diskusi sama Pak Prabowo dan Mas Gibran versi augmented reality nanti bisa nanya soal visi-visi, program kerja ataupun isu terkini sambil kita mengembangkan platformnya juga. Oke ada strategi lain yang kemudian dipilih oleh pasangan 02 gitu ya untuk kemudian menjangkau lebih luas utamanya untuk genzi dan juga milenial dan juga kaum muda begitu yang kita tahu. Kemudian angkanya ini tidak main-main 50% kalau tidak salah begitu ya untuk pemilu 2024 ini. Mas Fahmi, Mas Fahmi ini kan kalau kita lihat ya menarik justru kemudian saya melihat strategi ini dilakukan oleh paslon begitu. Ada yang live TikTok, Instagram, bahkan di malam pergantian tahun. Nah ini kemudian benar-benar menjadi strategi yang bisa dikatakan efektif enggak sih untuk menjangkau genzi dan juga milenial? Mas Fahmi, masih dibuat? Pertama kita lihat dari survei Mas Burhanudinmu tadi ya terakhir, akhir Desember yang lalu. Sumber informasi utama terkait dengan sosial politik itu dari televisi nomor satu, kemudian Facebook, Youtube, dan TikTok. Nah orang tidak akan bisa memilih ya kalau seandainya mereka enggak kenal. Jadi untuk membuat terkenal, dikenal, popularity itu mereka harus menggunakan media ini. Twitter itu sangat ribut, rame ya bisa mengalami kemana-mana isunya tetapi secara persentase sangat kecil. Jadi saya kira ini sangat penting juga buat semua paslon untuk masuk di media sosial. Karena dari situ kan sumber awal ya mereka untuk tahu kegiatan-kegiatannya, pemikirannya. Dan strategi yang disampaikan tadi ya dari perwakilan semua paslon itu akan diuji nantinya. Dan kalau saya lihatnya, yang paling pertama kalau di media sosial itu dari 02 ya dengan adanya gemoy gitu, artificial intelligence itu luar biasa. Dampaknya luar biasa waktu itu, terutama di TikTok ya. Dan kita lihat kalau di Filipina, mereka juga sangat terkenal menggunakan TikTok ini. Cuma bedanya itu di Filipina itu bukan hanya TikTok ya, di Twitter, di Facebook, di Youtube semuanya dipakai untuk maju di sini. Nah di sini yang menarik akhirnya, challenge itu dari 02 di challenge oleh 01 dan 03 ya. Dan kalau dari 03 Pak Ganjar untuk terkait dengan anak muda itu udah dari awal ya saya perhatikan. Lari, kemudian balap sepedahan kayak gitu ya. Kan ini benar-benar mudah banget. Yang paling akhir itu dari 01 ya Pak Anies gitu. Dan masuk lewat desak Anies paling belakangan. Saya lihat seperti itu. Dan pendekatan paling awal itu dilakukan Pak Anies itu lebih ke, apa itu, intelektual ya. Kecedasan, dialog dengan anak muda, terutama dari universitas. Tapi itu persentasnya kecil. Ya masih kecil. Jadi mereka yang persentase di tiga ke atas pendidikan itu hanya sekitar 13 persen. Jadi kalau menyasar anak muda di kelahan universitas itu nggak, nggak kena gitu. Makanya harus masuk di TikTok. Nah di TikTok itu baru itu luas masuk di sana seperti sovietan. Saya kira demikian, Pak. Untuk platform yang kemudian paling diminati oleh Paslon dan juga para warga net begitu ya. Pemilih ini TikTok, Instagram kah atau seperti apa? Itu yang paling disukai itu dari segi volume itu ya Facebook itu masuk tinggi. Facebook? Facebook kemudian YouTube dan TikTok itu tiga paling besar. Kemudian Instagram itu nomor empat dari media sosial terutama. Kita, saya pikir itu awalnya anak-anak generasi Z dan milenial, mereka banyak di TikTok. Ini ternyata tidak. Mereka banyak sekali juga di Facebook. Mereka punya Facebook group di sana membuat meme, membuat diskusi, kegiatan entrepreneur dan lain-lain itu ada di Facebook. Kekuatan Facebook itu di Facebook groupnya. Jadi ini tidak bisa dielbaikan. Kita selama ini menggirakan Facebook itu buat para boomers ya. Itu salah. Itu banyak anak muda itu masih menggunakan di sana. Nah, jadi saya kira semua person harus masuk ke situ juga selain TikTok. Nah, dan ini yang menarik kalau saya perhatikan dari data drone upgrade itu adalah ketika ada dialog misalnya dari Pak Anies, dari Anies ya, di TikTok gitu. Yang paling tinggi engagement itu potongan-potongannya. Bukan pada saat komentar yang bernas gitu. Tetapi ketika tidak bisa nutup TikTok, kemudian tidak tahu istilah. Jadi hal-hal yang sifatnya gue banget gitu ya. Dukat tinggi gue banget, ada sangat natural. Nah, ini saya kira menjadi tantangan. Ini bisa jadi pelajaran juga buat semua paslon ya. Bagaimana meninggal membuat engagement, interaksi yang sangat natural. Bahkan ada salah-salahnya itu. Ini mungkin juga challenge juga buat yang menggunakan 012 ya, menggunakan AI. Mungkin harus ada salah-salahnya dikit. Itu malah menimbulkan gimmick yang menimbulkan percakapan. Oke, harus terkesan natural begitu ya. Bisa dikatakan natural. Dan kemudian sebenarnya hal-hal apa yang diminati oleh warganet Gen Z dan juga milenial, begitu ya TikTok, Facebook, yang kemudian bisa menarik perhatian mereka. Kalau saya melihat kan kalau Pak Anies, kemudian Pak Mahfud ini membahas sebenarnya hal-hal yang ringan-ringan. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh warganet? Saya melihat kalau dari Pak Anies ya, ini yang karena terakhir itu enggak punya cukup tinggi, yaitu dari desa Anies, kemudian juga live di TikTok. Kalau di live di TikTok itu memang obrolan yang sifatnya ringan ya, ringan sehari-hari. Seperti ya? Seperti olahraga kayak tadi kan, main bola, bola soal MU yang selalu kalah, seperti itu. Kemudian Pak Anies soal sosok-sosok seorang ambah, kayak gitu. Dan ini sangat disukai. Nah, terkait dengan desa Anies, kalau saya perhatikan, malah ini pertanyaan yang sangat kritikal. Ini saya lihat ini strategi kayak awalnya itu kayak bunuh diri gitu ya. Kalau saya lihat salah jawab itu bisa digoreng kan sama netizen. Nah, di sana dia bisa masuk ke ceruk yang selama ini belum kenal Anies, bahkan haters Anies, dan ini akan memperluas. Tidak hanya berkampanye di tempatnya sendiri-sendiri. Dan anak-anak muda itu bisa bertanya apapun. Saya lihat pas awal-awal, itu masih di kalangan mahasiswa, itu engagementnya belum tinggi. Tapi begitu masuk di nelayan, kalau nggak salah nih, Banyuwangi. Sangat tinggi sekali. Kemudian terakhir dengan adanya Anies Bubble, itu membantu untuk mempromosikan, ya kemarin itu di Sumatera Barat, kalau nggak salah ya. Itu meningkat besar, ya. Jadi engagement yang dilakukan secara natural oleh anak-anak muda ini, ini akan berimpak sangat besar. Dan ada, saya perhatikan ini ada semacam benturan, Z-case kemarin saya bilang itu, gaya-gaya pemikiran nuansa tahun lalu, 2019, 2014, dengan 2024. Di mana 2024 ini ditandai oleh tingginya Gen Z dan millennial, kan? Sekitar 56 persen, kalau nggak salah, dari KPU. Sangat tinggi. Jadi nuansa mereka pada saat sekarang ini, itu berbeda dengan sebelumnya. Mereka lebih suka hal yang sifatnya membangun semangat, ya. Memberikan motivasi. Terus kemudian entertainment juga. Termasuk Gen Z itu mereka punya problem dengan mental health. Jadi kalau saya dikasih hal-hal yang sifatnya, isu-isu yang lalu misalnya soal apa itu? Yang berat-berat itu isu HAM, isu apa ya, suka menyerang ini kan Pak Prabowo itu. Mungkin nggak terlalu masuk itu di Gen Z. Nggak terlalu dimakan begitu ya? Nggak, termasuk juga soal politik identitas, ARS, MPI yang menyerang 01, kayak gitu. Mungkin juga nggak pas. Saya perhatikan di percakapan mereka, ini ngobrol apaan sih kalian, gitu. Oke, oke. Nah, ini yang juga kemudian menjadi pertanyaan saya adalah, apakah kemudian ramainya warga net yang kemudian menonton, menyimak live di TikTok, di Instagram, di Facebook ini, apakah mewakili pemilih asli? Saya kira ini dari survei. Kita lihat itu dari surveinya Mas Burhanudmu tadi. Itu harus dipakai. Karena itu dari survei itu yang ditanyakan pemilih asli ya, dan real. Dan kemudian mereka ditanya, dapat informasi dari mana. Saya kira proksi untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu ada di situ. Ketika mereka aktif mendapatkan informasi itu ada dari Facebook, kemudian YouTube, dan TikTok, mereka akan lihat dari situ. Dan itu beri impact kepada para pemilih-pemilih asli ini. Jadi ini saya kira mewakili, meskipun percakapannya itu dibangun oleh ada buzzers, mereka ikut mental itu kalau nggak pas. Bahkan tim ses pun juga sama, kalau mencoba untuk memanipulasi tiktokers, ada tiktokers, ada wibu kan sekarang, ada juga komunitas koceng, koceng di situ. Nah, ini mereka bisa nggak masuk di situ. Dan itu bisa mewakili, karena percakapan yang ada di situ membangun narasi besar, yang banyak disebarkan informasi, banyak disebarkan baik di Facebook, di TikTok, di YouTube di situ. Sehingga para pemilih asli pun ketika melihat medsos itu akan mendapatkan informasi yang umum tadi. Oke, sentimennya positif kah soal strategi ini? Saya kira sangat positif ya. Saya lihat data dari Droneumbreed itu, misalnya terkait dengan Aniesbabel itu sangat positif, karena mereka yang diangkat itu, semangatnya kan semangat idol sih ya. Jadi selama ini kan mereka punya idol, itu K-pop yang ada di luar. Mereka ada idol lokal. Jadi ada idol lokal, kemarin live performance, semacam itu. Jadi yang ditampilkan adalah hal-hal yang sempatnya positif. Kalau mereka ada war pun, mereka harus cari ini mungkin ada fandom yang baru. Fandomnya Pak Prabowo, fandomnya Pak Kanjar. Mereka bikin war semacam itu, seperti mereka war dengan fans-fansnya yang lain. Tapi sehingga mereka cenderung untuk membicarakan fansnya sendiri-sendiri, dan itu cenderung positif. Ketika negatif, itu biasanya dari buzzer itu dari luar. Oke. Mbak Tifa, ini kan kalau dilihat tadi hal-hal yang ringan, hal-hal yang santai, ini yang kemudian paling dinikmati oleh warga net, saat menyaksikan live TikTok, Instagram dari Pak Anies. Nah, apakah ini nanti strategi live di media sosial ini akan rutin dilakukan tiga hari sekali, seminggu sekali, atau seperti apa nanti strateginya? Mbak Tifa. Iya, melakukan live di media sosial seperti di TikTok, Instagram, Youtube, maupun Facebook, itu sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan setiap hari. Nah, bahkan ini sudah ada dalam perencanaan kami untuk melakukannya dari waktu ke waktu. Karena apa? Partai-partai yang mendukung Bapak Anies Baswe, dan ada partai Nasdaq, PKS, dan juga PKB, adalah partai yang punya engagement sangat besar di media sosial, sehingga kami-kami yang ada dalam partai ini juga sudah familiar dengan efek yang terjadi ketika kita melakukan aktivitas yang lebih masif di media sosial. Sebagai contoh yang dilakukan partai Nasdaq, ketika saya melakukan live dan juga aktivitas media sosial untuk menggait pemilih-pemilih muda, ini sangat membantu untuk memperkenalkan partai Nasdaq kepada segmen-segmen muda, bahkan yang lebih muda daripada mereka yang sebenarnya bisa memilih. Hal-hal inilah sebenarnya yang kita tuju, bahwa generasi Z, generasi milenial, juga dapat mempengaruhi para pemilih-pemilih senior seperti orang tua dan juga kakeknya. Dan juga hal lainnya yang perlu diketahui juga adalah meskipun dalam satu keluarga, orang tuanya sudah memilih kandidat tertentu, tetapi dengan sentuhan-sentuhan yang baik dan yang positif, penuh semangat, generasi Z dan milenial bisa memberikan pilihan sesuai dengan hati mereka, yang ini menjadi ceruk yang bagus untuk kita cari, terutama kandidat Amin, untuk mendapatkan suara yang lebih banyak. Jadi nantikan pasangan Anies dan Kak Imin untuk tetap ada, dekat dengan para pemilih lewat media sosial. Oke, kalau sekarang baru Pak Anies, nanti mungkin Gus Imin akan menyusul begitu ya, live di TikTok, Instagram, ataupun Facebook dan juga YouTube. Nah kalau Mbak Angki, akankah rutin dilakukan oleh Pak Mahfud atau Pak Ganjar untuk live media sosial ini karena sentimennya positif ternyata? Ya, kalau kita lihat media platform TikTok, saat ini memang sebagai salah satu media sosial yang sangat disukai dan digandrungi oleh kami sebagai generasi muda, khususnya Genji sama milenial. Tapi kami di TPN tentu akan all out di semua platform untuk memastikan proses sosialisasi ini berlangsung secara optimal. Jadi melalui berbagai storytelling, berbagai cerita, persona yang dihadirkan, nggak hanya dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud, tapi juga tokoh-tokoh kami dari TPN dan juga partai-partai koalisi pendukung agar semakin dikenal masyarakat secara personal. Karena kalau kita melihat personal Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan sebenarnya memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai pemimpin. Sehingga generasi muda kian mantap dalam memilih Ganjar Mahfud di TPS pada 14 Februari 2024. Oke, kalau Mbak Putri sendiri seperti apa? Apakah kemudian dari tim saya sendiri apakah nanti akan tertarik? Karena kan bisa dikatakan sentimennya positif. Apalagi ketika warganet melihat sosok Pak Prabowo mungkin atau Mas Ganjar mungkin yang kemudian langsung berinteraksi, bertanya, dan juga langsung menjawab begitu. Adakah kemudian ketertarikan ini, Mbak Put? Ya, saya rasa kalau dari tim kampanye kami tentu kami akan tetap fokus pada program yang telah kami siapkan tentu dengan mengembangkan yang tadi saya sampaikan di awal platform AI tersebut sama Augmented Reality supaya kita juga bisa mencontohkan bahwa kreativitas anak muda dalam negeri ini bisa kita bawa sampai dengan ke depannya kalau kita berikan mereka kesempatan. Karena memang selama ini AI dan juga Augmented Reality ini belum banyak dipakai di kegiatan kampanye. Dan apalagi ini juga bisa menunjukkan bahwa karya ataupun pekerjaan dalam bidang ini adalah sesuatu yang mempunyai opportunity atau kesempatan yang banyak. Jadi ini salah satunya yang akan kami kedepankan sambil juga kami berkampanye melalui media sosial. Dan kalau tadi disampaikan oleh Mas Fahmi misalnya terkait dengan gemoynya Pak Prabowo, itu kan benar-benar munculnya secara natural gitu. Jadi kita tidak muncul dengan sebutan gemoy, justru para warganet gitu yang mulai memanggil Pak Prabowo dengan sebutan gemoy dan akhirnya menjadi sesuatu yang Alhamdulillah berdampak sangat positif terhadap elektabilitas kami. Sampai dengan posisi kemarin perakhir 2023 dari LSI Indikator itu menyampaikan bahwa kami sudah leading di survei by 45%. Jadi ini sebenarnya salah satu bukti bahwa kerja kami di tim kampanye dan juga tentu performanya Pak Prabowo dan Mas Gibran di debat pertama dan kedua dalam menyampaikan narasi dan gagasannya itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publik. Jadi tentu kami akan terus menunjukkan hal ini terus menyampaikan ide-ide besar kami untuk Indonesia nantinya dan tentunya terus mengedepankan kampanye positif yang selama ini juga selalu disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran berkeliling beliau berdua selalu menyampaikan tidak boleh kita merespon adanya misalnya ujaran kebencian, fitnah, dan lain-lainnya dan saya rasa itu akhirnya juga beresonansi dengan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak muda. Seperti yang tadi Mas Fahmi sampaikan kalau misalnya sudah mulai ada kata-kata yang tidak mengenakan itu biasanya langsung ada respon negatif dari anak-anak muda. Dan ini memang sesuai dengan gaya kampanye kami dari awal. Oke, ini juga yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana kemudian strategi kampanye di Live Medsos ini bisa menaikkan atau meningkatkan elektabilitas dari pasangan calon dan seperti kita tahu juga media sosial ini juga bisa dikatakan rawan hoax, ujaran kebencian, haters, dan sebagainya. Lalu bagaimana kemudian paslon ini bisa menangkalnya atau menangkisnya? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia, Pak Eki Usajedah. Membahas strategi kampanye yang baru dilakukan adalah soal bagaimana live di media sosial TikTok, Instagram, dan juga mungkin Facebook ataupun Youtube oleh masing-masing pasangan calon ada Pak Anies, kemudian juga ada Pak Mahfud dan juga kalau di pasangan 02 ini menggunakan Artificial Intelligence begitu ya Mbak Putri ya. Nah, ini kan yang juga tidak bisa dihindari adalah serangan haters, buzzer, dan segala macamnya. Nah, kalau untuk pasangan 01 ini sendiri bagaimana kemudian ketika lagi live TikTok atau lagi live lah ya Pak Andes tiba-tiba ada yang menyerang lebih open atau seperti apa nantinya? Nomor satu, aturannya sabar. Hanya itu yang bisa kita lakukan ketika berhadapan dengan haters yang muncul di media sosial. Tidak hanya ketika live, tetapi dalam postingan-postingan yang menjadi ramai, kerap ada saja seperti yang ada di akun Instagram saya yang terjadi saya memperhatikan ketika postingan tersebut mulai viral dan menarik banyak perhatian ada pendukung-pendukung dari kandidat tertentu yang mulai mengundang netizen-netizen akun netizen lainnya untuk mulai menyerang akun saya dan postingan tersebut dengan narasi-narasi yang saya anggap cukup unik. Nah ini tidak bisa kita anggap hanya terjadi dalam postingan tetapi juga live. Namun kembali nomor satu aturannya adalah sabar karena kita tahu bahwa mungkin mereka lagi emosi mungkin mereka perlu menyalurkan aspirasinya dengan jempol-jempol jadi kita harus tetap fokus dan optimis bahwa dengan melakukan ini kita bisa meningkatkan kesadaran teman-teman semua bahwa popularitas Pak Andes itu ada popularitas CAIMIN itu juga ada dan kita mengejar elektabilitas hingga bisa menjadi pemenang dalam pemilu ini. Kalau Mbak Putri sendiri bagaimana kemudian menanggapi serangan-serangan negatif serangan netizen yang kemudian aduh ini gimana ya saya harus apa kemudian membalasnya atau kemudian atau justru pemilih yaudah sabar aja mau gimana lagi gitu. Mbak Putri? Mbak Putri? Oke tampaknya kita masih apa namanya sinyalnya masih ada bermasalah kita akan perbaiki kembali dengan Mbak Putri. Kalau Mbak Angki sendiri kalau pasangan 01 yaudahlah sabar aja kalau tiba-tiba lagi live TikTok atau Instagram tiba-tiba diserang oleh haters gitu. Kalau misalkan Mbak Angki sendiri dari paslon 03 Mas Ganjar atau Pak Mahfud kemudian lagi live kemudian ada serangan haters apa yang akan dilakukan tetap menanggapi atau seperti apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena ini kan bentuk masyarakat kita mengungkapkan perasaannya. Sepanjang santun. Ada perasaan membanding-bandingkan ada perasaan macam-macam bentuk emosinya sih. Tapi Pak Ganjar sama Prof Mahfud itu yaudah cuek aja. Karena kenapa? Karena kita berusaha untuk fokus. Fokus dengan apa yang kita lakukan. Fokus apa yang kita tujuannya kita. Karena kita menganggap bahwa serangan-serangan itu adalah bentuk bagaimana masyarakat itu mengungkapkan emosinya. Begitu. Oke jadi cuek aja lah ya. Ini merupakan aspirasi mereka. Begitu ya. Itu ya Mbak Angki ya. Nah Mbak Putri. Mbak Putri. Oke tampaknya kita masih memperbaiki saluran komunikasi kita dengan Mbak Putri. Saya ke Mas Fahmi deh. Mas Fahmi ini rawan sekali. Sebenarnya haters kemudian buzzer juga serangan-serangan negatif. Apa yang perlu diantisipasi sebenarnya oleh masing-masing paslon saat diranahnya media sosial jangan sampai kemudian kita kan juga punya undang-undang ITE gitu ya. Mas Fahmi. Ini yang perlu diketahui bahwa seperti itu hal yang wajar ya di dalam kontestasi ini. Ada yang namanya kampanye positif kampanye negatif kemudian yang paling parah itu ada black campaign yang isinya fitnah disitu. Makanya ini harus dibedakan. Ketika itu arahnya ke black campaign itu bisa larinya ke UITE yang artinya lebih banyak fitnah biasanya bisa ke sana. Tapi kalau negatif campaign ini banyak dilakukan. Artinya semua paslon timnya ada yang menggunakan itu untuk mendegradasi calon yang lain. Dan ini bisa dalam bentuk kadang-kadang yang sering dilakukan itu hoax ya, disinformasi. Informasi lama dimunculkan lagi. Dibuat konteks yang berbeda gitu ya. Kalau campaign positif sudah lah gak ada pertanyaan ya. Tapi bagaimana menghadapi campaign negatif dan disinformasi bahkan black campaign ini. Ini saya kira penting untuk dilakukan masing-masing paslon membuat fact check. Fact check berbasis fakta. Katanya netizen seperti ini faktanya seperti apa. Harus cek fakta betul ya berarti ya. Dan itu saya kira penting untuk dilakukan oleh paslonnya masing-masing sehingga terjadi dialog mungkin ya kan. Seperti tadi disampaikan bahwa mungkin ini ada kesalahan. Mungkin ini karena mereka lagi ada masalah kayak gitu pribadi. Kemudian mengembangkan itu atau mungkin bagian dari strategi. Dan itu kalau dibiarkan publik akan menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Dan itu banyak sekali itu di platform-form tersebut. Karena ketidakhadiran dari paslon untuk mengklarifikasi sehingga netizen yang ada di sana menerima informasi salah itu sebagai kebenaran tentang paslon tertentu. Dan ini kerugian besar kan sebetulnya bagi paslon tersebut. Jadi ini sangat penting bagi masing-masing paslon untuk mengklarifikasi segera mungkin dengan cara yang kalau di Twitter dalam bentuk meme barangkali kalau di TikTok dalam bentuk video singkat dalam YouTube juga sama perlu dicampikan. Jadi dari di berbagai platform harus dibuat. Dan ini akan membantu sebetulnya membantu pabrik secara umum untuk memisahkan mana informasi benar dan informasi yang salah. Memang ada misalnya cek fakta yang dilakukan oleh media. Kemudian Mafindo Kominfo juga bikin. Tetapi mereka saya kira tidak bisa secepat itu dan kemudian memilih-milih yang menyerang paslon jadi harus dilakukan oleh tim paslon masing-masing untuk melakukan cek fakta ini. Oke Mbak Putri kita bergabung kembali sudah clear audionya? Ya sudah tadi tempat terputus. Mbak Putri ini kalau paslon 01-03 punya strategi khusus masing-masing mereka ya kemudian dalam menghadapi serangan-serangan negatif dari netizen begitu ya haters. Nah kalau dari pasangan 02 sendiri strategi apa yang kemudian dilakukan khususnya untuk serangan negatif dan juga haters di media sosial? Ya saya kira kan sebenarnya serangan haters ini bentuk dari proses pendewasaan kita dalam berdemokrasi ya jadi dengan adanya kebebasan dengan dalam menyampaikan pendapat sekarang apalagi sifat media sosial yang anonimas banyak masyarakat yang semakin bebas dalam mengekspresikan baik itu kesenangan ya ataupun kekecewaannya terhadap apa-apa yang terjadi pada saat ini ya termasuk kepada masing-masing paslon jadi ya kita juga sebagai juru bicara saya yakin Bangki dan juga Mbak Latifat sudah pernah merasakan rasanya dihujat ataupun apa di di degradasi kemampuannya secara pribadi karena serangan dari para haters ataupun buzzer ya memang diciptakan untuk itu jadi memang seperti yang selalu disampaikan oleh Mas Gibran yang namanya anak muda itu apapun yang dikatakan kepada kita baik itu fitnah ataupun ejekan ya kita tetap fokus pada apa yang menjadi cita-cita kita ke depannya karena kalau kita malah fokus pada sisi negatifnya dari segala sesuatu ya kita tidak akan bisa melangkah maju ke depan dan karena memang paslon kami ini dari awal juga sudah berkomitmen untuk menjaga kondusivitas dari pemilu yang akan diadakan pada Februari tahun ini jadi kami juga akan terus menyampaikan gagasan yang kami punya walaupun diserang oleh buzzer ataupun ejekan apapun dan tetap fokus pada solusi yang memang konkret untuk Indonesia ke depan jadi ya marilah kita berbenah di masing-masing tim kampanye supaya masyarakat terutama yang di tingkat bawah ini tidak semakin terbawa pada efek-efek kebencian yang sering terjadi pada pemilu karena memang apa yang terjadi sekarang ini menurut saya jauh lebih baik daripada kondisi di pemilu yang lalu dimana hanya ada dua pasangan calon ada cebong kampret ada segregasi antara agama dan itu sangat buruk untuk Indonesia ke depannya jadi harapannya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu oke kita semua berharap pastinya sepakat tidak ada lagi kemudian polarisasi yang terjadi pada tahun 2019 ini kembali terjadi di 2024 saya rasa kemudian warga net sudah lebih harusnya sudah lebih bisa bijak dalam bermedia sosial pastinya ya karena ada pembelajaran dari sebelumnya nah Mas Fahmi tentunya kita lihat kan aktif di media sosial bagi paslon itu memang sebuah keniscayaan tapi apa yang harus kemudian diperhatikan oleh masing-masing pasangan calon supaya jangan sampai dikemudian hari ini melanggar undang-undang ITE dan tidak terkena pasal karet Mas Fahmi kalau dari sisi paslon dan mungkin tim tim ses yang inti ya saya lihat kok gak perlu khawatir ya karena bagus-bagus semua tadi yang disampaikan ya campenya itu positif semuanya tapi memang disini yang sering jadi masalah itu kadang-kadang dari pendukungnya atau mungkin ada tim defensif tim ofensif tim penyerang dan seterusnya itu yang tidak pernah kita bicarakan di forum terbuka ini dan dan itu yang membuat situasi memang jadi tidak kondisif ya tapi memang saya sepakat dengan Mbak Putri tadi situasi sekarang lebih bagus daripada 2019 terutama dengan adanya generasi jajah dan milenial mereka tuh lebih suka hal yang sifatnya positif ya konstruktif nah buat paslon ya ketika mereka supaya tidak kenal ITM saya kira ini harus berbasis data ya track record menyampaikan visi-misi selama menyampaikan itu aman gak usah khawatir saya kira jadi kalau dari sisi mereka sendiri dan yang perlu diperhatikan malah sebetulnya dari pendukung dari pendukung karena banyak juga yang melihat merasih itu paslonnya sih bagus tapi pendukungnya ini yang kadang-kadang kebangetan gitu ya menyerang dan kata-kata yang gak baik dan bahkan juga ada pendukung yang pura-pura mendukung yang lain ya menggunakan bahasa yang buruk supaya pendukungnya tampak buruk lah segala macam strategi, teknik yang buruk itu ada di media sosial makanya ini harus menjadi perhatian dari tim ses semua tim ses harus punya perhatian terhadap para pendukungnya ini ya sama seperti kita ya Mbak Putri waktu itu sempat ramai tapi ya kita di kehidupan nyata ya besti-besti aja gitu tidak ada masalah begitu ya Mbak Putri ya ya itulah yang kemudian menjadi apa ya harus dibagi kemudian di media sosial dan juga di kehidupan nyata jangan sampai kemudian apa yang terjadi di kehidupan media sosial juga terjadi di kehidupan nyata begitu kita tetap harus berbijak di media sosial dan strategi kampanye live medsos di masing-masing paslon ini bisa dikatakan salah satu strategi baru untuk meraih atau mengguide tebar pesona begitu ya untuk memilih kaum muda dan juga genzi milenial begitu tapi juga yang terpenting adalah gagasan yang konkret gagasan yang realistis itulah yang kemudian saya rasa masih ditunggu oleh publik dan harus diyakinkan oleh masing-masing paslon sampai di 14 Februari 2024 terima kasih Mbak Putri Mbak Angki Mbak Latifah kemudian Mas Fahmi telah bergabung bersama kami kita nanti dialog lagi di kesempatan lain terima kasih sehat-sehat selalu Assalamualaikum terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Amin Terima kasih Terima kasih